Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Lidarto 83 mobil balik papan teman teman ini helo pickup tahun 2002 mesinnya sudah mesin yang terbaru ya teman teman ya ini saya lagi ngetes scanner ini saya cabut map nya teman teman ya mobil saya hidupin engine check ini sudah menyala oke mesin diesel common rail atau heavy diesel itu mesin yang harus dilakukan pengecekan menggunakan scanner apabila terjadi kerusakan yang ditandai dengan engine check nyala kemudian ada yang bertanya kalau misalnya tanpa scanner apakah bisa kalau misalnya kita betul betul tidak tidak ngecan ya teman teman ya kalau untuk toyota ini masih bisa di jumper yang di obd 16 pin nya tapi kalau memang kita tidak punya alat scan kita tidak bisa ngecek tidak bisa tahu trouble nya itu memang agak sulit karena kita akan merabah-rabah kemana mana akan kita cek seperti itu tapi dengan menggunakan alat scan kita bisa mempersempit ya mempersempit area kerusakan maksudnya rusaknya dimana itu kita bisa tahu oke sekarang kita lihat teman teman ini saya menggunakan obd2 ELM 327 jadi dia bisa masuk ke helix yang terbaru kita bisa masuk ke helix yang baru teman teman jadi caranya mudah install aplikasi piston seperti pada gambar ini karena hp saya yang pakai ngevlog cuma satu teman teman ya jadi saya hanya melakukan contoh itu ya pada saat melakukan riset nah ini sudah nyala yang terbaca adalah maf nya mengalami kerusakan atau open circuit seperti itu oke sekarang saya lakukan riset ya teman teman saya coba riset tapi sebelum riset saya pasang dulu ini soketnya saya pasang soketnya kemudian saya lakukan riset engine check nya oke teman teman sudah di riset sekarang dan sudah oke jadi ini sudah mati juga kalau untuk memastikan kita matiin dulu teman teman yang mesinnya minjak kopling oke sudah sip sekali kembali oke sekian semoga bermanfaat jadi teman teman kalau ada yang mau pakai scan mobil common rail helix terbaru menggunakan obd2 itu ELM 327 itu bisa dan bekerja tapi kalau untuk ngetes tekanan solar masih belum ya belum menunya belum dapat oke teman teman sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati